Sebagian umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha dengan cara berkurban atau menyembeli hewan ternak, sapi, kerbau maupun kambing. Ini merupakan salah satu wujud ketaatan dan kepatuhan seorang Muslim. Seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024. Selain sholat id, sebagian umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha dengan cara berkurban atau menyembeli hewan ternak sapi, kerbau maupun kambing. Sejarah kurban ini sendiri berakar dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembeli putranya, Ismail. Kemudian Allah menggantikannya dengan seekor domba sebagai bentuk pengujiannya terhadap keimanan dan ketakwaan. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi mengatakan dengan berkurban juga bertujuan untuk melatih rasa keikhlasan. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dengarkan dari peneramat kita hari ini, Pak Kofit kita, Dr. Randus Haji Muhammad Yusuf Abdullah, menegaskan bahwa dia, pelajan yang diberikan oleh Nabi Besar kita, Nabi Ibrahim dan Ismail, itu memberikan pelajan untuk keikhlasan baga kita semuanya. Bagaimana kita harus benar-benar ikhlas dan takwa kepada Allah SWT atas seluruh perintahnya, karena Allah selalu yang tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebentar bagi umat, bagaimana kita benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menghindari apa yang menjadi larangannya, dan selalu senantiasa ikhlas atas apapun yang terjadi pada kita semuanya. Karena semua ini kita yakini akhlas dan hendak Allah. Saya rasa itu secara singkat. Tahun ini pemerintah kota Jambi menyembeli 196 hewan kurban, baik sapi, kerbau, dan kambing. Nantinya akan dibagi ke masyarakat kota Jambi yang membutuhkan.